Sebagai antisipasi dan pencegahan aksi penyusupan dan perampokan, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Palembang menggelar Eksersis ASPS Code. Aktivitas di kawasan pelabuhan pada selasa pagi terpantau indah dengan pemandangan pesisir Sungai Musi. Lalu lalang kapal hilir mudik melewati kawasan pelabuhan PT Pelindung. Suasana berubah mencekam setelah sekelompok orang tak dikenal menggunakan kapal mendekati kawasan pelindung. Kedatangan beberapa orang dengan kapal kecil dicurigai oleh dua orang petugas sekuriti pelabuhan yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari rombongan pemuda berpakaian preman sambil memegang benda yang mirip senjata tajam. Kedua orang sekuriti mencoba menghalau preman yang masuk ke kawasan pelabuhan sempat terjadi keributan yang berujung perkelahian antara penyusup dengan petugas keamanan. Karena kalah jumlah, rombongan penyusup berhasil menguasai kawasan pelabuhan sambil menyandera satu orang sekuriti. Satu orang lagi sekuriti lolos dari sergapan hingga secepatnya berkoordinasi dengan petugas keamanan TNI Polri. Tidak menunggu lama, status pelabuhan ditingkatkan menjadi level 2 dengan menurunkan beberapa kekuatan dari TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan Bom Baru. Rombongan penyusup yang sudah berbuat onar dan menguasai pelabuhan sempat melakukan pembakaran di titik yang menjadi objek vital. Penyergapan pun langsung dilakukan oleh tim dari TNI Angkatan Laut dan petugas Polair yang masuk menggunakan kapal melalui perairan. Tidak menyeram ini. Tidak menyeram ini. Tidak menyeram ini. Sedangkan di pelabuhan, tim dari Polsek Bom Baru juga melakukan penyergapan Hingga berhasil menangkap beberapa orang preman dan melepaskan Sandra Petugas sekuriti yang menjadi Sandra mengalami luka hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans Api yang sempat berkobar juga langsung dipadamkan oleh petugas Damkar dibantu satu unit kapal dari PT Pelindo Peristiwa ini bukanlah kejadian nyata, namun hanya latihan atau simulasi yang digelar oleh PT Pelindo Di GM Kepatuhan Bisnis Pelindo Regional 2 Palembang, Dani Syuhada menyambut baik kegiatan eksersis yang berjalan lancar Menurut dia, eksersis ini tidak hanya tentang penyusupan saja Tetapi ada juga melatih kesiap-siagaan personil ketika ada tindakan pembajakan, perampokan, pengerusakan, dan lain-lain Jadi pengamanan di Pelabuhan Bumbaru ini memang harus sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 Yaitu tentang pelayaran, kemudian Permen Hub nomor 134 tahun 2016 Satu lagi secara khusus bahwa kita punya ISPS Code yang didalamnya ada salah satunya pengamanan fasilitas pelabuhan Jadi pagi ini kita ada simulasi terkait dengan, dan praktik ya, terkait dengan pengamanan fasilitas pelabuhan Yang singkatnya bahwa ada penyusup masuk dari sungai, kemudian kita lakukan koordinasi, kita laporkan ke KSOP selaku PSO Juga koordinasi dengan PSC, ada Danlanal, ada KSKP, juga ada Satpolairun, ya Kemudian juga untuk tim medis ada rumah sakit pelabuhan juga Pertama, tugas kita ya mengkondensikan dengan biaya identasi terkait sesuai dengan keadaan dan kondisi di lapangan Tentu pendalan di lapangan, dilakukan oleh para sekuriti yang berada di bawah Ketindahan berserta tim medis terkait yang telah kita koordinasikan sesuai dengan persentur ISPS Code yang ada di dalam aturan dan persentur kita Kami disebut TRSO, memang kami yang mengkoordinir untuk ISPS Code di fasilitas pelabuhan Jadi fungsi kami disini adalah membantu perhubungan laut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban fasilitas pelabuhan yang sudah komplik ISPS Code Jadi eksersis merupakan salah satu kewajiban dari pelindu sendiri untuk ISPS Jadi kami mengasistensi Baik kami permasukan untuk semua Untuk kegiatan-kegiatan eksersis sendiri itu minimal 12 bulan, maksimal 18 bulan 1 kali ISPS Code adalah aturan menyeluruh terkait langkah-langkah meningkatkan keamanan kapal Dan fasilitas pelabuhan terhadap ancaman dari luar Dalam kegiatan simulasi ini, pelindu regional 2 Palembang bekerja sama dengan KSKP Bom Baru, KSOP 2 Palembang, Lanal Palembang, Korpol Airut Palembang, dan Cantigi Maritim Indonesia Simulasi kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan menjadi sangat penting Karena harus berdasarkan SOP dari pemerintah Tentunya harus mengikuti peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 dan Kepermenhub No.134 Tahun 2016 Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan